Salawat kajungjunan, iya tehka unggulan Kaget, tiba-tiba ngambil bakiyak, kan jeng seh Udah ngambil bakiyak, belowor, teh dilemparin Dilemparin teh, les teh hilang Bakiyaknya hilang Udah gitu gimana? Ngambil lagi satu, belowor, teh dilemparin, hilang Bakiyaknya Kaget merinya, mau nanya, takut Gak berani Sampai akhirnya, gak lama kemudian Kalau gak salah, 40 hari dari sana Datang rombongan Mau ziaroh ke kan jeng seh Sambil memberikan uang dan pakaian Ucapan itu rombongan Ini adalah nadar kami Untuk kan jeng seh Kami pernah nadar Mau memberikan ini harta dan pakaian Untuk kan jeng seh Dikasihkan kepada kan jeng seh Gumujeng, senyum kan jeng seh Nadar apa? Nanya mudahnya, nadar apa? Sambil ngasihkan uang Sambil ngasihkan kain Sambil ngasihkan bakiyak dua Kain, pakaian Kemudian ngasih uang Kemudian ngasihkan Apa namanya? Baki Dua bakiyak Dilihat oleh muridnya Bukankah ini bakiyak yang dipakai dulu Sama kan jeng seh? Yang dilemparin Ketika patuh hari ke belakang Itu yang dilemparin Bakiak itu Ditanya penasaran Ini kamu nadar apa? Nadarnya gimana? Ceritanya Terus ini kok bakiyak yang jeng seh ada pada kamu? Ini bakiyak yang jeng seh kok bisa ada pada kamu? Diceritain oleh itu rombongan Ceritanya kita Lagi di pertengahan jalan Tiba-tiba kita didesak oleh perampok Sampai berada di tengah-tengah lembah Dijaga Gak bisa ke belakang Gak bisa ke depan Gak bisa lari mundur ke belakang Gak bisa lari ke depan Karena ada yang jaga Dua pemimpinnya Di ujung satu Dalam keadaan seperti itu Kita semuanya tawasul Manggil kan jeng seh Kalau saya selamat dari ini musibah Kan manggil kan jeng seh Saya mau ngasih kan jeng seh Ngasih hadiah Niat seperti itu Sampai keadaan Lagi keadaan seperti itu Ada teriakan Yang luar biasa Yang membuat orang-orang yang perampok ini Gemetar semuanya pada lari Gemetar pada lari semuanya Setelah itu saya Melihat ke depan Kan yang perampok yang bawahnya pada lari Ketika melihat ke depan Saya melihat orang tergeletak di tanah Jatuh dari kudanya Dan di pinggirnya ada ini bakiak Saya melihat ke belakang lagi Kan dijaga oleh dua pemimpinnya Melihat ke belakang Ada juga yang tergeletak di bawah tanah Jatuh dari kudanya Di pinggirnya ada satu bakiak ini Itu bakiak Bakiak siapa? Kanjeng seh Kanjeng sehnya dimana? Bakiaknya dimana? Kanjeng seh lemparnya dimana? Di tempat kanjeng seh Nyampai kemana? Subhanallah Inilah para awliya Allah Jasad dimana Namun keberkahan pertolongannya dimana-mana Jasadnya dimana Keberkahannya dimana-mana Makanya kita harus yakin Pada kesempatan kali ini Guru kita gak bisa hadir secara dohir Tapi keberkahannya Jangan sampai Kita hilang keyakinan Meskipun secara dohir Guru kita tidak disini Namun keberkahannya menyertai kita Meskipun Guru kita pada kesempatan kali ini Tidak hadir secara langsung disini Doanya menyertai kita Guru kita pada kesempatan kali ini Gak bisa hadir secara dohir Perhatiannya Cintanya Kadedahnya Rindunya Tercurah untuk kita Meskipun secara dohir Tidak hadir disini Namun perhatiannya Kepada setiap satu Di antara kita yang hadir Dilimpahkan kepada kita Sehingga kita semuanya Pada kesempatan kali ini Ya dapat berkah dari Nabi Besar Muhammad S.A.W Dan dapat pula keberkahan Dari guru kita Abu Ya Kita dapat doa dari Nabi Dan dapat doa dari Abu Ya Dan semoga Kumpulnya kita pada sorehani Dengan niat yang luar biasa Ada yang memiliki niat Suka ada kayak gini ya Di dalam hati Saya juga suka ada Seperti itu Ya kita niat Hadir acara maulid Dan juga kita niat Ingin kumpul dengan guru kita Kemudian Guru kita tidak bisa hadir Kita harus yakin Kepada sabda Nabi Besar Muhammad S.A.W Kata Nabi Niatnya seorang mu'min Itu lebih baik ketimbang amalnya Bisa jadi Meskipun niat saja Ini kan niat Tapi kan Uzzat Guru kitanya tidak bisa hadir secara jasad Ya ingat Bisa jadi Terkadang niat lebih hebat Ketimbang amalnya Terkadang niat kita Yang ingin kumpul dengan guru kita Berkah Napat keberkahan dengan guru kita Secara langsung Namun guru kita Tidak hadir secara langsung Terkadang ini niat Melahirkan anugerah yang luar biasa Yang melebihi orang Yang bisa kumpul secara langsung Dan ini yang kita harapkan Kumpulnya kita pada sore hari ini Melahirkan keberkahan dari Nabi Besar Muhammad S.A.W Dan mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita Yang menyebabkan ini keberkahan Ini menempel kepada hati kita Sehingga hati kita Dengan ini keberkahan Allah bersihkan dari kotoran dosa Hati kita dengan ini keberkahan Allah bersihkan dari sifat-sifat yang hina Hati kita dengan ini keberkahan Allah bersihkan Rasa bingungnya Takutnya kepada selain Allah dan Rasulnya Lewat ini keberkahan pula Hati kita Allah hiasi Dengan sifat-sifat yang mulia Lewat ini keberkahan Allah jadikan hati kita Yang penuh dengan ketenangan Hati kita penuh dengan kebahagiaan Hati kita penuh dengan sifat syukur Dengan sifat sabar Dengan sifat tawakal Dengan sifat kona'ah Hati kita penuh dengan sifat sayang Kepada makhluk Allah Hati kita penuh dengan sifat husnudan Berbaik sanggah Kepada semua makhluk Allah Lewat ini keberkahan Allah jadikan jasad kita Jasad yang Allah jauhkan Dari kemaksiatan Jasad yang Allah jauhkan Daripada gedaliman Jasad yang Allah jauhkan Dari musibah Jasad yang Allah jauhkan Dari penyakit Sehingga jasad kita Dan batin kita Allah selalu giring Ketempat dan keadaan Yang mengundang kasih sayang Allah Yang mengundang pertolongan Allah Yang mengundang ampunan Allah Semoga lewat ini keberkahan Allah jadikan kita Di sisa umur kita Mulai dari detik ini Sampai kita menghadap kepada Allah Umur kita Napas kita Gerak-gerik kita Penuh dengan amal ibadah Dan semoga Sebagaimana Pada sore hari ini Kita Dengan niat yang luar biasa Ingin kumpul dengan Nabi Ingin kumpul dengan Guru-guru kita Semoga Ini menyebabkan kita Selamanya bisa kumpul Dengan guru-guru kita Selamanya bisa dipandang Oleh guru-guru kita Di dunia Di kubur Serta di akhiratnya Dan semoga kita Semuanya bisa mendapatkan Nadrah pandangan khusus Dari Nabi Besar Muhammad S.A.W Pada sore hari ini Semua Setiap satu Di antara kita Keluar masing-masing Dari rumahnya Dengan niat Mengagungkan Nabi Penuh hatinya Dengan cinta Kepada Nabi Semoga Allah Berikan anugerah Bisa langsung ziarah Kemadinah Di makam Nabi Meluapkan kerinduannya Meluapkan cintanya Allah Lancarkan rejginya Bisa sering Melaksanakan Amal haji Dan amal umrah Dan semoga Kita semuanya Lewat ini Keberkahan Bisa menutup Umur kita Masuk ke alam kubur Ditutup umur kita Dengan dua kalimah Syahadat Yaitu Ashadu Lewat ini Keberkahan Allah Jadikan kita Dan anak-anak kita Keluarga kita Menjadi orang-orang Yang berbakti Kepada Allah Menjadi orang-orang Yang berbakti Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W Menjadi orang Yang berbakti Kepada para ulama Allah Kepada para awliya Allah Lewat ini Keberkahan Allah Jadikan kita Keluarga kita Anak-anak kita Tetangga kita Menjadi anak-anak Dan orang-orang Yang soleh Allah Jadikan rumah tangga kita Rumah tangga Yang dibangun Dengan ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Dan semoga Lewat ini Keberkahan Allah Jadikan pekerjaan Kita Kantor kita Pasar kita Apapun Kasab kita Yang halal Menurut syariat Yang diridui oleh Allah Allah Lancarkan penghasilannya Allah Banyakan penghasilannya Yang belum dapat Pekerjaan Secepatnya dapat Pekerjaan Yang diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Lewat ini Keberkahan Kita semuanya Keluarga kita Tetangga kita Ahli desa kita Ahli kota kita Ahli negara kita Juga penduduk Negara Islam Dimanapun berada Semoga Negaranya Allah Jadikan negara Yang ma'amur Negara Yang tentram Negara Yang damai Dimana Pemimpinnya Allah Jadikan Pemimpin Yang amanat Allah Jadikan Pemimpinnya Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Dan Rasulnya Berikut Pula Masyarakat Allah Jadikan Masyarakat Yang taat Kepada Allah Dan Rasulnya Dan semoga Kita semuanya Di alam dunia Selalu dikumpulkan Di tempat-tempat Yang mulia Tempat-tempat Yang membuat Hati tenang Dohir tenang Semoga Di alam kubur Pula Kita mendapatkan Tempat yang mulia Di alam kubur Kita mendapatkan Niamat kubur Dijauhkan Dari siksa kubur Masuk alam masyar Sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semuanya Tidak lepas Daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Selalu Dituntun oleh Nabi Di dunia Dikubur Serta di akhiratnya Selalu Dituntun oleh Guru-gurunya Di dunia Dikubur Serta di akhiratnya Sehingga Kita semuanya Keluarga kita Anak-anak kita Orang yang Belak kepada kita Murid-murid kita Bisa berkumpul Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan kita semuanya Diberikan anugerah Yang luar biasa Oleh Allah Yaitu Mendapatkan Ridha Allah Mendapatkan Ridha Allah Mendapatkan Ridha Allah Amin Ya Rabbul Alamin Bija isina Rasulullah Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sekian yang bisa Alhamdulillah Sampaikan Mohon maaf Bila ada kesalahan Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Sekian